Assalamualaikum teman-teman, ini adalah Realme C51 dan ini adalah Xiaomi Redmi 10C. Harga Realme C51 untuk RAM 4 dan memori 64GB ini Rp 1.699.000. Harga Xiaomi Redmi 10C untuk RAM 4 dan memori 64GB ini Rp 1.599.000. Yuk langsung aja kita lihat perbedaan spesifikasi antara Realme C51 dan Xiaomi Redmi 10C ini. Sebelum lanjut, boleh dong klik dulu tombol subscribe-nya, makasih ye. Yuk kita mulai dari layarnya. Realme C51 pakai layar IPS LCD berukuran 6,74 inci dengan resolusi 720 x 1600 pixels dan refresh rate 90Hz. Layar Realme C51 belum dikasih pelindung layar dan tidak punya sertifikasi tahan cipratan air dan debu. Sedangkan Redmi 10C pakai layar IPS LCD dengan ukuran 6,71 inci dengan resolusi 720 x 1600 pixels dan refresh rate 60Hz. Layarnya dikasih pelindung layar Corning Gorilla Glass dan tidak punya sertifikasi IP53 jadi tidak tahan cipratan air dan debu. Lanjut ke operating systemnya, Realme C51 pakai operating system Android 13 dengan Realme UI T. Sedangkan Redmi 10C pakai operating system Android 11 dengan MIUI 13. Lanjut lagi ke chipsetnya, Realme C51 pakai chipset Uni SoC Tiger T612 dengan GPU Mali G57. Sedangkan Redmi 10C pakai chipset Snapdragon 680 4G dengan GPU Adreno 610. Lanjut ke kamera belakangnya, kamera belakang Realme C51 ada 2 kamera utama 50MP wide dan kamera depth 2MP. Kamera belakang Realme 10C juga ada 2 kamera utama dengan resolusi 50MP wide dan kamera depth 2MP. Untuk pengambilan video dengan kamera belakang, Realme C51 support pengambilan video dengan resolusi 720 x 1080p pada 30fps. Sedangkan kamera belakang Redmi 10C support pengambilan video dengan resolusi 720 x 1080p pada 30fps. Sekarang kita ke kamera depannya. Kamera depan Realme C51 punya resolusi 5MP dan support pengambilan video dengan resolusi 720 x 1080p pada 30fps. Kamera depan Redmi 10C juga punya resolusi yang sama, 5MP dan untuk pengambilan video support di 720 x 1080p pada 30fps. Kita lanjut lagi ke NFC ya. Realme C51 ada fitur NFC-nya, sedangkan Xiaomi Redmi 10C tidak ada fitur NFC-nya. Terakhir ke baterainya, Realme C51 punya baterai dengan kapasitas 5000 mAh dan dikasih charger dengan kapasitas charging 33W. Xiaomi Redmi 10C punya baterai dengan kapasitas 5000 mAh dan dikasih charger dengan kapasitas charging 18W. Kesimpulannya, Realme C51 punya kelebihan di refresh rate-nya yang lebih besar. Udah pakai operating system Android 13, udah punya fitur NFC, dan dikasih charger dengan kapasitas charging yang lebih besar. Sedangkan Xiaomi Redmi 10C punya kelebihan di resolusi layarnya yang sedikit lebih besar. Layarnya udah dikasih pelindung layar Corning Gorilla Glass 3, pakai chipset dengan performance yang lebih ngebut, dan punya harga yang 100 ribu lebih murah untuk kapasitas RAM dan memori yang sama. Jadi itu teman-teman perbedaan antara Realme C51 dan Xiaomi Redmi 10C. Menurut kamu mending yang mana? Yuk tulis pilihan kamu di kolom komentar ya. Terima kasih udah nonton sampai habis, semoga bermanfaat. Kalau belum subscribe yuk bantu channel ini dengan klik tombol subscribe-nya dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya.